Klaim soal 100 juta atau 110 juta netizen yang ikut bercakap tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, ini harus kita kritisi, kita lihat lebih detail. Pertama saya menggunakan data dari drone update itu sendiri, dari data percakapan yang terbaru beberapa minggu terakhir ini, itu yang ikut bercakap untuk isu ini, perpanjangan masa jabatan, dan kemudian penundaan pemilu, itu hanya kurang dari 10 ribu. Kurang dari 10 ribu. Dan mayoritas dari mereka yang bercakap itu di Twitter, itu menolak. Kemudian kita lihat dari tokoh-tokoh, kita ambil dari media online, kita telusuri satu persatu siapa berbicara apa. Kami mengumpulkan sebanyak ada 56 tokoh yang berbicara tentang isu ini. Jadi 77 persen itu menolak. Kemudian 18 persen itu setuju dengan perpanjangan. Atau paling tidak mereka memandang itu sebagai sesuatu yang masuk akal. Itu ada sekitar 10 orang. Dan ada juga yang mengusulkan 3 periode, itu 5 persen atau 3 orang yang berbicara seperti itu. Oke, itu data dari drone update. Artinya kita ambil saja dari data drone update, 10 ribu orang yang ikut bercakap itu jauh sekali menuju ke 110 juta tadi. Oke, asumsi dari data itu, kita ambil klaimnya kan 100 juta itu kan dari semua media sosial. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Ambil aja yang paling tinggi misalnya, yang paling aktif bicara misalnya di Facebook. Tahun lalu kan jumlahnya 140 juta. 140 juta, itu kalau dikalikan 0,05 persen, berapa itu? Ya kan paling 180an ribu gitu kan. Jadi kalau bisa ingin mencapai 100 juta aja itu harus dikalikan 1.000 kali. Jadi harus di markup sampai 1.000 kali. Artinya untuk mendapatkan data 100 juta itu sendiri itu sudah menurut saya impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana terkait penundaan pemilu. Dan juga wacana mengenai Jokowi tiga periode. Ada beberapa petinggi partai politik yang kemarin sudah mewacanakan terkait penundaan pemilu. Ada ketomong PKB, ketomong PAN, ketomong Golkar. Dan sekarang sudah ada lagi orang istana teman-teman yang mewacanakan penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode. Yaitu temuan dari Pak Luhut Bin Sar Panjaitan mengenai big data. Katanya ada 110 juta warganet atau masyarakat yang mendukung terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi big data yang dipunyai Luhut itu juga dipertanyakan oleh publik. Publik ingin transparansi, ingin kejelasan apakah sebenarnya big data itu ada atau tidak. Karena itu masyarakat publik atau para peneliti minta supaya Luhut itu membuka terkait big data. Dari mana data itu didapat atau sumbernya dari mana, kemudian analisinya bagaimana, kemudian metodenya bagaimana. Itu yang diminta oleh publik, oleh peneliti, oleh para politisi juga mengenai big data yang dipunyai Luhut. Tetapi sejauh ini teman-teman, pihak Luhut Bin Sar Panjaitan belum juga membuka atau ongggan membuka terkait big data. Nah karena itu, masyarakat menjadi bingung apakah data ini valid atau invalid. Apakah data itu benar atau hoaks. Nah terkait penundaan pemilu dan wacana Jokowi Tiga Periode, kali ini teman-teman mendapat sorotan dari Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono ini menyoroti terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Karena bagaimanapun juga teman-teman, konstitusi sudah mengatakan masa jabatan presiden itu lima tahun. Dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam satu periode, berarti lima tahun. Jadi masa jabatan presiden maksimal sepuluh tahun. Itu jelas sudah diatur dalam undang-undang. Nah sekarang, coba-coba beberapa pihak untuk mengotak-atik dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden. Karena itu, AHY angkat suara mengenai hal ini. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. AHY mengatakan, setelah presiden Tiga Periode lanjut seumur hidup, ini pertanyaan AHY kepada mereka yang mengusung Jokowi Tiga Periode. Apakah mau seumur hidup setelah Tiga Periode? Ini satu sindiran yang cukup telak dari AHY, teman-teman. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Ia khawatir rencana tersebut berdampak kepada perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tak terbatas. Kalau disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden Tiga Periode? Tidak dipilih langsung rakyat? Seumur hidup? Tanya AHY dalam pelantikan DPD Demokrat, Kemayoran, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. Ini kan pintu masuknya jelas. Kalau mau lakukan perubahan, katanya, konstitusi harus diamandemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda tiga tahun? Kenapa tidak sepuluh tahun saja sekalian? Artinya ini bahaya, siapa yang tahu berhenti di mana lanjutnya. Ini satu pernyataan yang cukup tegas dari AHY teman-teman. Kalau kita misalkan mensetujui terkait penundaan pemilu, pemilu ditunda. Berarti kan otomatis masa jabatan presiden mundur. Terus sampai kapan mundurnya? Apakah harus mengamandemen Undang-Undang Resul 1945? Kemudian katakanlah disetujui tiga tahun. Atau disetujui terkait jabatan misalkan presiden itu satu periode. Kemudian setelah satu periode, mungkin juga ada wacara lagi. Perpanjangan masa jabatan presiden lagi. Terus sampai kapan? Ini harus terus mengubah mundur-undang resul 1945. Tidak ada selesainya. Jadi ini sesuatu yang melanggar konstitusi pada akhirnya. Mengutip Lord Acton, AHY mengatakan bahwa kekuasaan absolut cenderung korup. Karena ia mengingatkan potensi munculnya gerakan masyarakat apabila kekuasaan presiden tetap diperpanjang. Power tend to corrupt, absolute power corrupt, absolutely. Artinya adalah jangan biarkan kekuasaan tanpa batas. Ketika seseorang pemimpin tidak mau turun tahta, maka biasanya rakyat yang akan mengoreksi. Betul tidak? Kata dia. Menurutnya perpanjangan masa jabatan presiden juga tidak sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi. AHY pun menegaskan agar para elit politik menghargai sejarah reformasi 1998 dan tidak mencederai demokrasi Indonesia saat ini. Sudah lewat 20 tahun, kita sepakat jangan mundur dari semangat reformasi. Jangan sampai terjadi. Kalau kita cederai demokrasi, mengkhianati reformasi, harganya terlalu mahal. Siapa yang tanggung harganya? Rakyat atau elit politik? Tandasnya. Itu teman-teman, pernyataan yang cukup tegas dari Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau sampaikan pada saat pelantikan DPD Partai Demokrat di Jakarta. Nah teman-teman, mengenai wacana penundaan pemilu, ini sebenarnya partai-partai politik mayoritas di Senayan itu sebenarnya menolak terkait penundaan pemilu, termasuk dari BDIP sendiri yang mengusung Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Ini menolak terkait wacana penundaan pemilu, juga terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dan bahkan BDIP juga menolak terkait Jokowi tiga preode. Di samping itu, ada beberapa partai politik lain yang juga sepakat dengan sikap dari BDIP, ada BKS. BKS ini partai Islam yang beberapa kali ini juga bersebarangan dengan BDIP. Tetapi kali ini, antara BKS dan BDIP ini sepakat bulat menolak terkait wacana penundaan pemilu. Di samping itu juga teman-teman, ada partai misalkan B3, ini juga menolak. Gerindra menolak, Nasdem menolak, Demokrat menolak. Jadi banyak partai politik yang sebenarnya menolak wacana penundaan pemilu. Tetapi di luar sana terus diwacanakan terkait penundaan pemilu. Bahkan yang terbaru adalah yang disampaikan oleh Luhut Bin Sar Panjaitan mengenai big data. Ada 110 juta warga net atau masyarakat yang menginginkan bahwa pemilu 2024 ini ditunda. Jadi ditunda untuk pemilu 2024. Big data yang disampaikan Luhut ternyata juga mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat. Ada masyarakat yang mengatakan 110 juta itu rakyat yang mana yang setuju penundaan pemilu? Ini juga dipertanyakan. Katanya kemarin menurut Luhut memang ada 110 juta yang menginginkan penundaan pemilu dan juga minta perpanjangan masa jabatan presiden. Itu yang membuat masyarakat ingin tahu sebenarnya ada tidak 110 juta itu orang-orang yang mendukung terkait penundaan pemilu 2024. Tetapi apapun alasannya teman-teman walaupun ada 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu tetap saja ini inkonstitusional. Kenapa inkonstitusional? Karena konstitusi sudah mengatakan bahwa jabatan presiden itu maksimal 2 periode. Ya sudah jelas 2 periode. 2 periode itu 10 tahun. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disini sangat penting juga supaya media, kemudian akademisi, dan yang lain-lain untuk berbicara pada basis data mereka, menyampaikan dan mengedukasi publik tentang apa yang terjadi yang sebenarnya sehingga publik well informed. Well informed sehingga mereka bisa mengambil sikap yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.